Ini kami selenggarakan dalam rangka sumbangsi kami tidak hanya kepada alumni tapi kepada masyarakat secara luas terkait mengenai kajian-kajian mengenai hukum ekonomi, khususnya pada kajian-kajian yang mungkin lebih spesifik kepada teknis dan pelaksanaan di lapangan. Kadang-kadang kita ketika masuk di dalam dunia akademis kita hanya mendapati kajian-kajian ataupun penggalian-penggalian aspek hukum itu hanya dari sisi teoritis. Tidak menyentuh pada kulit pemasalahan yang lebih mendalam. Nah di sini kami mencoba untuk menggali secara lebih spesifik dan lebih dalam lagi sehingga akan memberikan wawasan keilmuan yang lebih luas dan lebih komprehensif kepada teman-teman sekalian. Terima kasih mungkin itu sambutan singkat dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Mbak Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Satria Adipanra. Kemudian selanjutnya adalah acara inti yaitu acara sharing session-nya. Sebelumnya saya akan membacakan dulu CV dari pemantik hari ini yaitu Bapak Agus Muntolib. Bapak Agus Muntolib di sini lahir di Sragen pada tanggal 4 September. Kemudian memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Tiponogoro tahun 2008. Kemudian melanjutkan studi program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016. mendapatkan kesajak kemagisterannya. Kemudian pada tahun 2010 berkarir di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bapak Pamp dan LK Kementerian Keuangan RI sebagai pelaksana. Kemudian tahun 2013 mulai bergabung lagi di OJK sebagai staff. Dan tahun 2015 diangkat menjadi kepala subbagian penetapan sanksi emiten dan perusahaan publik 1 OJK. Kemudian pada tahun 2020 diangkat menjadi analis senior di Direktur Statistik dan Informasi Pasar Modal OJK. Kemudian pada tahun 2016 pernah menjadi insan OJK terbaik mewakili bidang pengawasan sektor pasar modal. Itu adalah CV dari Bapak Agus Muntolib. Kemudian untuk narasumbernya, narasumbernya yaitu Bapak Fajar Pambudi. Bapak Fajar Pambudi yaitu, Bapak Fajar Pambudi lahirnya, lahir di mana nih Pak? Semarang, Bu. Lahir di Semarang ya Pak? Lahir di Semarang, oke. Bapak Fajar Pambudi ini adalah mendapatkan kesarjana hukumannya itu di, kesarjana hukumnya itu di Universitas Diponegoro yaitu tahun 2014, betul ya Pak? Kemudian setelah itu masuk ke law firm, beberapa kali masuk ke law firm, kemudian masuk ke Australian Border Force yaitu Ministry Department. Terus kemudian di tahun 2018 Bapak Fajar Pambudi ini juga masuk ke PT FKS Management Service sebagai legal spesialis. Kemudian masuk lagi di tahun 2018 law firm, banyak loncat-loncatnya nih Pak ya. Terus kemudian sekarang akhirnya di PT Papros TBK Kimia Pharma Group, BUMN Affiliate Company tahun 2019 sampai dengan saat ini sebagai manager. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempersilahkan Bapak Agus Muntolif sebagai pemantik untuk membuka acara sharing session kali ini. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Fias, selaku moderator. Yang saya hormati Bapak Muhammad Petrosan, selaku Ketua Badan Semi Otonom PSAE, dan Bapak Satri Adi ya, selaku Direktur Eksekutif PSAE, dan rekan-rekan sekalian dan tamu undangan ataupun para partisipan yang kemudian menyempatkan pada hari ini atau malam ini untuk berdiskusi bersama-sama ya. Kita mencoba untuk kemudian sebagaimana disampaikan oleh Pak Adi untuk mencoba mengulas dari aspek hukum terkait dengan dunia kefarmasian dan atau pelayanan farmasi begitu. Dan Alhamdulillah pada malam hari ini sudah bergabung dengan Bapak Fajar ya. Beliau adalah, tadi sudah diperkenalkan, beliau insya Allah kemudian bisa kemudian mencerahkan atau bisa memberikan insight begitu. Dan karena di dalam kegiatan kita, acara kita malam hari ini adalah lebih ke diskusi ya, saya berharap Bapak-Ibu sekalian selaku partisipan nanti bisa lebih interaktif dan kemudian bisa berdiskusi lebih jauh. Jika ada kemudian hal yang perlu dikomunikasikan atau didiskusikan begitu. Ya kalau di dunia farmasi, tadi saya sedikit sebelum acara diskusi dengan Pak Fajar, beliau ini adalah karena praktisi di sisi legal ya. Kalau kita lihat dari, paling tidak ada dua aspek di situ, ada aspek industrinya, dan ada aspek dari demand ataupun supply side-nya begitu. Dari demand side-nya mungkin ya kita semua ataupun publik ya, masyarakat itu dalam hal ini sebagai pengkonsumsi gitu ya, konsumsi untuk kemudian mengkonsumsi untuk segala hal babi-babao dengan pelayanan kesehatan, farmasi, alat-alat kesehatan, tenaga medis dan sebagainya. Nah dari supply side-nya ini dari yang sekarang digeluti oleh Pak Fajar ini. Jadi nanti beliau akan menjelaskan ada beberapa hal dari aspek perizinan, kemudian bagaimana menjaga kualitas mutu, kemudian bagaimana mengurus merek, kemudian soal distribusi obat dan sebagainya. Termasuk mungkin kalau misalnya nanti ada Bapak-Ibu ingin menyangkut terkait dengan soal halal atau tidak halal dari suatu produk, kemudian perjanjian kontraknya itu nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya tanpa mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Fajar mohon bisa menyampaikan paparan setidaknya bisa 15 menit lah maksimal ya Pak ya. Makasih Pak, silakan Pak. Oke, makasih buat kesempatannya Mas Akus, selamat malam Bapak-Ibu dan rekan-rekan sekalian dan Mas Mbak, kalau menik FKF Undid. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi mengenai seluk-buluk industri farmasi. Nah, apa saja sih seluk-buluk yang akan saya paparkan di sini, tentu akan terkait dengan kacamata hukum yang akan kita pakai. Jadi kita akan melihat sesuatunya pertama dari bisnis, kemudian kita relate dengan legality-nya seperti apa, karena memang industri farmasi itu pada hakikatnya adalah industri yang highly regulated. Jadi setiap langkah-langkah yang akan dilewati, pasti ada proses peraturan atau syarat-syarat yang harus dilewati. Nah, supaya lebih fokus, nantinya saya akan membahas dari empat aspek. Pertama adalah dari produk farmasi, kemudian dari toll manufacturing. Nah, toll manufacturing ini adalah hal yang pertama kali ketika saya menemukan apa toll manufacturing ini. Jadi bahasa sederhananya adalah ini kayak kerjasama dengan perusahaan lain untuk memproduksi suatu produk. Katakanlah, kita mungkin punya pancas produk untuk bikin obat tradisional, tapi di perusahaan yang lain, dia punya proses produk buat bikin kayak bahasanya itu injeksi ya. Nah, kita kerjasama dengan perusahaan CB ini supaya bisa memproduksi obat yang kita inginkan atau injeksi yang kita inginkan. Nah, terus yang ketiga adalah pengembangan bisnis. Di sini pengembangan bisnisnya akan lebih terkait dengan bisnis development. Kalau misalnya di Papros itu bisnis development, maka akan melihat seperti apa sih ekspansi bisnis yang ada di perusahaan farmasi. Kalau misalnya di sini kan kita melihatnya dari cukup Pak Prost itu sendiri, jadi akan melihat dari pengalaman-pengalaman saya yang terdahulu. Kemudian yang keempat itu little insight, artinya di sini saya akan mem-breakdown peraturan-peraturan yang memang kita harus kuasai ketika ingin terjun ke dunia farmasi. Jadi memang harus, mau nggak mau, kita harus satu frekuensi dengan apotekar. Karena memang core bisnis dari farmasi adalah para usernya dari apotekar itu sendiri. Jadi kita harus paham regulasi apa saja yang harus kita kuasai supaya kita benar-benar paham sebagai legal, kita tidak hanya sebagai tukang jahit saja, tapi kita juga bisa memberikan advice. Nah, yang menjadi regulator utama farmasi itu apa? Yang pertama adalah dari BPOM RI dan Kemenkes. Dari BPOM nanti akan saya ceritakan lebih dalam lagi di slide selanjutnya dan Kemenkes seperti apa juga nanti peranannya di alami farmasi juga akan saya bahas di slide yang next selanjutnya nanti. Nah, di sini kita akan buka dari produk farmasi. Jadi seperti yang kita lihat ya, di sini ada suatu produk farmasi yang sudah jadi, itu harus dibedah-bedah dulu seperti apa dari hulu ke hilirnya. Nah, ketika ada suatu produk, maka pasti akan berawal dari sebuah ide. Ide itu akan melihat dari sebuah pasar, market. Nah, marketnya seperti apa? Dan siapa yang melakukan? Kalau misalnya di perusahaan saya ya, di Papros ya, kalau misalnya dari Papros, yang melakukan adalah tim bisnis development. Jadi akan melakukan market research, jadi akan melihat apakah ini termasuk blue ocean market or red ocean market. Blue ocean artinya adalah kompetitornya masih sedikit. Kalau misalnya red ocean market itu kompetitornya banyak, kompetitif, dan banyak perang harga di situ. Nah, ini akan tergantung dari keputusan dari bisnis development. Nah, setelah mempertimbangkan apa jenis pasar yang ingin dimasuki, maka dari tim bisnis development akan mengusulkan suatu produk. Oh, kita punya ide nih, katakanlah kita punya ide produk multivitamin. Nah, ini pasarnya akan kita bisa serap berapa persen dari nilai pasar yang ada di situ. Nah, ketika sudah tim bisnis development mengajukan suatu usulan, pasti akan mengajukan usulan supaya disetujui oleh manajemen terlebih dahulu. Nah, ketika sudah disetujui, maka akan turun ke teman R&D. Teman-teman R&D itu research and development, jadi di sini yang lebih mencoba melihat lebih dalam lagi, seperti risetnya, kemudian pengembangan produknya seperti apa, supaya nanti output yang keluar adalah rancangan produk. Nah, rancangan produk itu nanti isinya kita akan berkejar dengan waktu. Jadi, ibaratnya timelinenya kapan, kita harus launching, kita harus dapat NIE, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman R&D akan lebih banyak berfokus ke legalitas daripada produk itu sendiri, yaitu nomor izin edar atau NIE. Karena dalam suatu bisnis farmasi, dokumen harus dapat lebih dahulu, baru barangnya kita datangkan. Nah, ketika sudah dapat NIE nantinya, dan rancangan produk sudah selesai dari teman-teman R&D, maka akan lanjut ke teman-teman PPIS. PPIS itu gampangannya, dia kayak supply inventory control-nya di perusahaan farmasi. Jadi, dia mengendalikan persediaan. Nah, dari teman-teman PPIS ini, dia akan memesan bahan baku. Karena memang ketika sudah dapat dokumen, kita harus memesan bahan bakunya dulu. Bahan baku, kemudian merilis purchase order. Nah, purchase order itu, kalau misalnya kita lihat, juga bisa dilihat sebagai suatu percetnya transaksi antar perusahaan. Jadi, ibaratnya, karena nature of business berbeda-beda, kalau misalnya di farmasi, supaya kita bisa pesan bahan baku terlebih dahulu, kita bisa merilis purchase order. Dan kemudian, ketika bahan baku sudah ada, sudah dipesankan barang, maka ada dari teman-teman QO, yaitu quality operation. Nah, di QO itu, itu divisi ada, di bawahnya lagi ada macam-macam, ada quality assurance, ada quality control. Tapi saya akan mencoba, memenyederhanakan supaya lebih mudah dipahami. Jadi, ketika bahan baku beratang, pasti ada sampling, dilihat apakah kualitasnya sudah bagus atau belum, apakah sedilayak dipakai atau tidak, nanti dia akan merilis produk itu, dan nanti ujung tobaknya adalah di QO. Dia akan meniksa kualitas dan merilis suatu produk itu. Nah, inilah, apa namanya, dari produk farmasi yang kita lihat sehari-hari, prosesnya adalah seperti ini, kurang lebihnya secara garis besar. Jadi, seperti yang kita lihat, itu adalah antimo, itu produk yang sudah jadi ya. Jadi, ibaratnya ada proses-proses yang memang harus dipahami secara mendasar, sebelum nantinya bisa dikeluarkan sebagai produk. Lalu kemudian, akan muncul pertanyaan, nah, terus peran legal apa? Nah, akan saya relate-kan dengan peran legal. Di sini, outputnya adalah, pertama ada NDA, atau perjajian kerasiaan. Karena setiap kali kita mendatangkan suatu bahan dari supplier, atau mungkin kita mendapatkan formulanya terlebih dahulu, pasti ada kerasiaan yang harus kita keep di situ. Nah, inilah start awal dari output yang bisa dihasilkan oleh legal. Kemudian dari CPOB-nya. Nah, legal di sini, apa namanya, CPOB adalah kita memiliki standar, atau izin, cara pembuatan obat yang baik, kalau misalnya bahasa gamblangnya. Jadi, membuat obat itu harus dari standar sendiri, tapi legal tidak ikut secara teknis. Dia adalah mengkoordinir data-data, yang intinya akan diajukan kepada BPOM. Nantinya BPOM itu akan mengetahui CPOB-nya itu, dan yang ketiga, legal akan membantu asistensi dari nomor izin edarnya itu sendiri. Nah, nomor izin edarnya itu nanti juga legal sifatnya mengkoordinir. Dia akan menjadi kayak semacam pionir yang mengkoordinir divisi-divisi yang lain untuk mengumpulkan data supaya kita bisa mendapatkan NIA. Kemudian yang keempat, ada perjajian bahan baku dengan supplier-nya. Artinya di sini, kita mau mendatangkan bahan baku berapa, kita harus pesan minimal berapa, atau dalam bahasa bisnisnya adalah minimum order quantity. Jadi, kita harus pesan berapa ke supplier, supaya nanti bahan baku bisa didatangkan ke gudangnya kita. Dan yang tak kalah penting adalah merek. Nah, ketika produk itu jadikan, pasti akan ada nama. Katalah kita mengetahui ada nama seperti, apa namanya, tolak angin, terus ada juga nama produk seperti Antimo, kemudian ada juga dengan, apa namanya, Dema Vito, itu adalah merek yang harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum dipasarkan. Karena apa? Untuk melindungi produk kita, ketika nanti sudah berhasil masuk ke market, dan bisa menyerap, absorb dalam market itu, nilai market yang kita inginkan. Ketika hal itu terjadi, akan rawan terjadi pencaplokan nama, oleh karanya perlu perlindungan merek terlebih dahulu, dan ini adalah peran dari legal untuk melakukan pendaftaran, sampai nanti juga kita bisa mendapatkan hak atas merek tersebut. Itu dia gambaran dari legal ketika dalam proses produk farmasi. Kemudian selanjutnya, tol manufacturing. Jadi di sini saya akan membuat ilustrasi, di sini ada perusahaan A, perusahaan X, kemudian dengan perusahaan tol processor. Artinya apa di sini? Ada saya menggunakan pendekatan why, what, and how. Nah, why-nya itu adalah, kenapa sih harus tol manufacturing? Karena bisa jadi kita belum punya teknologi yang memadai buat bikin produk yang kita ingin buat. Katakanlah kita ingin, apa namanya, bikin produk, mungkin paling kita setemui sehari-hari adalah produk multivitamin, atau mungkin produk obat herbal, atau mungkin juga kita ingin produk apalagi itu yang bisa mencegah penyakit, katakanlah untuk masuk angin, sakit kepala, dan sebagainya. Mungkin kita belum punya teknologinya, makanya kita bekerja sama. Dan kemudian, apa sih, apa namanya, yang dibahas dalam produk kerjasama apa, kerjasama dengan perusahaan lain ini, kita akan membahas lingkup-lingkupnya, kerjasama kita seperti apa, kemudian tol fee itu artinya adalah jasa. Jasa yang dikeluarkan untuk kita bayar ke perusahaan lain untuk menghasilkan produk yang dikerjasamakan. Kemudian shipping-nya. Nah, di sini shipping-nya juga sangat terkait dengan legal, karena nanti akan dituangkan semuanya ke dalam kontrak manufacturing, atau dalam bahasa sederhana tadi adalah kontrak manufacturing itu kerjasama untuk menghasilkan suatu produk, ada istilahnya itu toll-in dan toll-out. Nah, toll-in itu adalah kita yang menerima pekerjaan dari perusahaan lain. Katakanlah, mungkin saya ambil ilustrasi contoh, Pak Prost menerima kerjaan dari Caldifarma. Nah, itu artinya toll-in, kita menerima pekerjaan. Toll-out artinya kita memberikan pekerjaan pada perusahaan lain. Contohnya, Pak Prost, dia kerjasama dengan perusahaan Sunbe Pharma. Atau mungkin dia kerjasama dengan perusahaan Caldifarma juga. Nah, kita memberikan pekerjaan ke Caldifarma, itu artinya adalah toll-out. Itulah, apa namanya, dinamika dalam dunia toll manufacturing yang juga ada di dunia industri farmasi. Jadi, gambarnya seperti ini. Ada kombini X, dia punya produk A dan produk B. Nah, itu secara sederhananya adalah kita melihat, kita bisa menyediakan apa, ibaratnya bahan baku kah, atau kita perlu menyediakan kemasan primer atau spunder kah, atau kita hanya perlu produk mentahnya saja, kita kasih perusahaan itu. Nah, kemudian, ini kita lihat di gambar example of troll processing, ada ships of produk A dan produk B. Jadi, kita mengirimkan ke mitra kita yang kita ajak kerjasama dalam toll manufacturing ini. Nah, kemudian dia akan memproses sampai akhirnya akan bisa membuat suatu produk yang kita sama-sama ingin outputnya nih, to make product C. Dan dia menggunakan teknologi yang dimiliki oleh toll processor itu, yaitu equipment-equipment yang hanya dimiliki oleh BIA. Nah, di sini bisa juga terjadi transfer teknologi antar company X dan toll processor. Sehingga nantinya juga tidak hanya sekedar produk, tapi juga ada transfer of knowledge, dan ini akan menghasilkan suatu hal yang baru bagi para mitra kerjasama, kalau bahasa teknisnya adalah toller, toll in, dan toll out. Selanjutnya, kita lihat di bagian aspek legal-nya. Nah, di sini, bagi legal, terpenting untuk melihat dari kontrak manufacturing itu sendiri. Kita akan perlu head-to-head untuk melihat dengan siapa mitra kerjasama kita. Pertama, kita harus melihat dulu, formulanya itu nanti akan miliknya siapa nih? Nah, ini akan terkait dengan haki, atau hak-hak kekayaan telektual. Karena untuk membuat satu produk, pasti ada formula-formula khusus dan ada blueprint-nya. Nah, ini perlu didiskusikan antar partner kerjasama kita. Kemudian fee-nya berapa. Kemudian kita juga nanti harus bisa melakukan inspeksi ke orang yang kita berikan pekerjaan ini. Atau dalam bahasa sederhana itu, kita bisa ganti subcon, kita subcon-kan ke mitra kita. Nanti kita harus juga mengawasi auditnya berapa kali ke subcon-nya kita itu. Kemudian yang keempat, kita harus melihat juga pebagian skup tugasnya. Berarti kita menyediakan barangkah, atau kita membuat produksi dari bahan-bahan itu, atau kita sampai ke tahap packaging final-nya. Nah, itu adalah hal-hal kursial yang harus kita pahami ketika kita berkrisis sama dengan pihak lain. Kemudian transtek, risiko pengiliman, setara produk, pendaftar ini, dan sanksi. Nah, yang saya blog ini, formula tugas setara produk dan pendaftar ini adalah hal yang terpenting dari key clause tadi. Nah, kenapa saya blog di tanda produk dan EIE? Karena memang di sini adalah hal-hal krusial yang harus nanti bisa dinikmukan lebih lanjut lagi. Katakanlah, standar produk kita punya produk speknya A, B, C, D, E. Apakah si tol manufacturing-nya itu, atau kemudian mitra kita bisa memenuhi standar itu, itu akan menjadi ibaratnya pembahasannya bisa lebih panjang lagi. Kemudian siapakah menjadi pemilik NIE itu, dan siapa yang akan mendaftarkan ke Bepom. Itu dia, hal-hal yang memang kita harus jaga benar-benar ketika akan bekerjasama dengan pihak lain. Next, kita akan lihat ke bagian pengambangan bisnis. Nah, di sini kita akan banyak tech talk dengan bagian bisnis development. Kalau misalkan dari bisnis development, dia sudah melakukan beberapa research, dan sudah melakukan strategi di situ, maka kita akan banyak bermuara ke arah ekspansi bisnis farmasi. Apakah kita akan membuat pabrik baru, atau kita akan bikin pengembangan produk baru, kira-kira, oh, kita lihat nih, kira-kira di masyarakat itu ada tren, katalah di daerah A atau daerah B, ada tren penyakit, katalah asma. Di daerah B ada tren penyakit, apa namanya, sakit kepala. Terus di daerah C ada nyakit bronchitis, dan lain sebagainya. Nah, nanti dari teman-teman bisnis development akan mencoba meresearch itu, dan mengembangkan produk supaya bisa mendapatkan marketnya. Kemudian, apakah pengembangan bisnis, nanti juga dari teman-teman bisnis development menawarkan, apakah kita lisensi nama merek kita saja ya, katalah kita punya well-known product, namanya Antimo. Nah, apakah kita cukup lisensi nama saja, nanti kita pakai Royal TV dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Bisa saja seperti itu, tapi tergantung dari keputusan dan asesi dari manajemen. Nah, kemudian apakah kita bisa merambah ke lab, rumah sakit, apotek, atau healthcare, itu adalah kemungkinan-kemungkinan possibility yang selalu ditawarkan. Nah, nanti skemanya pun bisa bermacam-macam, bisa BOT, georventer, atau mungkin juga bisa hilirisasi. Nah, hilirisasi ini mungkin yang ibaratnya agak sedikit asing di sini ya. Hilirisasi adalah lebih ke arah kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, kata-kata ini Undip punya inovasi bikin obat batuk. Nah, hilirisasi ini lewat proses penelitian yang akan dibantu oleh endresi farmasi. Nanti di sini hasil riset itu yang biasanya itu ada jurnal penelitiannya, itu akan nantinya hilirisasi itu ada data-data studi yang nantinya akan produk hasil studinya itu dibantu dipasarkan oleh farmasi dan distribusikan oleh farmasi itu sendiri, produk perusahaan farmasi, maupun oleh distributor. Nah, di sini tidak bisa berdiri sendiri, karena memang ibaratnya acikal bakal produknya itu berasal dari perguruan tinggi kita akan selalu bergerak dengan mereka. Jadi, apapun penggunaan hilirisasi dari universitas ini harus melalui persetujuan dari approval dari si penelitiannya, karena memang harus ada penghargaan terhadap hasil studinya itu dan metode know-how-nya kenapa dia bersahabatkan produk tersebut. Itulah dia gambaran sedikit sekelumit mengenai pengembangan bisnis yang ada di industri farmasi. Nah, selanjutnya, kita akan melihat legal view-nya dari pengembangan bisnis. Kalau misal orang legal dihadapkan dengan seperti itu, pasti dia akan langsung cek anggaran dasar. Ada nggak di masa tujuan? Ada nggak di kegiatan usaha utama? Ada nggak di bagian kegiatan usaha penunjang atau pendukung? Ini adalah rel pertama yang harus kita jaga benar-benar ketika kita akan melakukan ekspansi bisnis. Jangan sampai kita melakukan ekspansi, tapi ternyata tidak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, karena nantinya justru nanti memitigasi risikonya agak susah. Kalau misal di saya, saya akan selalu melihat anggaran dasarnya apakah sudah sesuai dulu. Dan kemudian, kalau misal sudah masuk, saya akan cek di bagian perizinannya apakah kita sudah memiliki perizinan yang sesuai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, apakah sudah sesuai dengan persyaratan Kemenkes, apakah sudah sesuai dengan persyaratan Bepo. Kalau misalkan sudah bisa meng-cover, saya akan melihat siapa paketan kerjasama, kalau misalkan kita bekerjasama dengan pihak eksternal. Nah, dokumen legalitas apa sih yang mereka punya? Mungkin, kalau bahasa intinya adalah bahasa mini legal due diligence ya. Saya akan melihat apa namanya, apa perubahannya, dari paketan kerjasama, siapa direktur terakhirnya, kemudian bagaimana apa namanya, statusnya dia, di perjanjian-perjanjian yang dia punya, apakah dia sudah punya dokumen legalitas yang memadai, atau belum. Nah, itu ibaratnya PR yang harus diamankan terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan semua sudah oke, baru kita nanti melangkah ke term sheet, atau bisa juga disebut nanti MOU. Kalau misalnya di kita, kita biasa menggunakan term sheet, jadi term sheet ini akan melihat ibaratnya kesepakatan awal nih, sebelum kita kerjasama lebih jauh, bisa nggak kamu, aku kasih requirement, katalah, pemenuhan nih, saya mau lihat dari sisi dokumen legalitas dan perjanjian kamu udah langkap apa belum, terus habis itu kesepakatan selanjutnya adalah apakah nanti kamu bisa memenuhi standar pemenuhan dari kita, katalah, kamu mau pesan berapa nih ke PAPROS, PAPROS, sebaiknya diajak kerjasama ya dalam hal, apa namanya, pengembangan suatu produk, kemudian kita dihadapkan dengan suatu deal ini, nanti ibaratnya term sheet itu akan melihat kesepakatan kecil dulu. Nah, kemudian ada nanti yang paling terpenting adalah representation and warranties, jadi pernyataan jaminannya dia itu bener apa enggak sih yang mereka kasih kita, nanti kita bisa relax itu dan akan menjadi syarat batal ketika itu tidak terpenuhi dalam satu kerjasama. Itulah dia, apa namanya, pandangan-pandangan dan pengalaman saya selama nanti yang saya temui baik yang dulu maupun yang ada sekarang mengenai pengembangan bisnis di industri farmasi. Nah, selanjutnya kita akan bisa lihat juga di bagian peraturan. Nah, kalau misalkan kita berbicara farmasi tentu kita tidak bisa lepas dari peraturan yang ada. Hal pertama yang harus dikuasai adalah Undang-Undang Kesehatan itu sendiri. Karena di sini apa namanya NIE itu juga munculnya di sini Undang-Undang Kesehatan. Kemudian kita harus melihat juga pekerjaan kefarmasian. Nah, pekerjaan kefarmasian itu apa sih yang dilihat? Nanti yang dilihat adalah apa namanya ketika melakukan kerjaan kefarmasian itu harus punya sertifikat apa? katakanlah apotekar harus punya STRA sertifikat tandar registrasi apotekar itu ibaratnya kita ketahui dan kita bisa mengetahui lebih dalamnya di PPK pekerjaan kefarmasian. Kemudian ada PKB POM RI baik itu CPOB maupun CDOB. Nah, ini penting untuk ketahui bahwa industry farmasi tidak bisa langsung menyentuh end-user karena dia harus melakukannya melalui distributor katalah disini ada institusi farmasi saya ambil contoh dari Pak Pros kita punya distribusi distributor dari Kimia Farma Trading Instribution kita jadi distributornya sebagai keretanya institusi farmasi ini nanti si PBF ini atau pedagang besar farmasi atau distributor dia akan mengantarkan ke retail-retail apotek terkait atau apa namanya mitra yang bisa dibiasa sama nanti nanti ada istilah bisnisnya ada sell-in ada sell-out nanti ibaratnya itu praktek yang nanti kita bisa temui ketika kita sudah terjun di dunia perusahaan farmasi nanti sell-in sell-out ini ibaratnya bisa melihat apakah dari sell-in ini ibaratnya dari perusahaan farmasi terdistributor sudah ada berapa angka perjualannya kemudian sell-outnya nanti dari distributor ke end-user sudah ada berapa nanti ibaratnya akan menjadi perhitungan untuk nantinya akan masuk ke laporan keuangan nanti ibaratnya akan dilihat performa ke-1, ke-2, ke-3 gambaran besarnya adalah dari situ itu ibaratnya dari apa namanya main core bisnis ketika kita sudah berjualan produk farmasi seperti itu dan nanti pun juga teman-teman juga harus paham nanti kalau misalnya di dunia farmasi harus mengetahui juga pelayanan perizinan jadi di sini paling tidak harus mengenal izin yang khusus dimiliki oleh perusahaan farmasi itu sendiri katalah sertifikat produksi farmasi atau mungkin izin penyalur alat kesehatan atau sertifikat distribusi alat farmasi atau produk farmasi dari sini semua variabelnya ada di dalam item 6 peraturan menteri kesehatan dan yang terakhir peraturan menteri kesehatan RI industri farmasi juga mengatur sama persis namun pembedanya adalah yang bisa diajukan secara elektronik ataupun yang tujuh ini secara manual itu dia apa namanya mengenai licensing atau mengenai perizinan yang ada di dunia farmasi sendiri yang perlu kita ketahui peraturannya sebelum nanti kita benar-benar memahami praktek yang ada di lapangan oke ketika kita sudah melentuh little insight berarti artinya kita sudah sampai kepada tahap akhir ya terima kasih itu dia perempuan dari saya kalau perempuan dari saya lebih suka diskusi ya sifatnya jadi ibaratnya apa namanya saya juga ingin mengetahui insight dari Bapak Ibu sekalian atau Mas Mbak yang ada di sini jadi kita selang-selang saing belajar dan sifatnya bisa lebih dinamis nanti kita lihat bersama-sama seperti apa maksudnya atau ada pertanyaan yang cakap tiba-tiba perlu saya juga ketahui juga oh ya mungkin ada sisi-sisi lainnya harus saya ketahui oke Mas Iqbal demikian pengaparan dari saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam makasih Pak Fajar cukup menarik ya apa yang disampaikan tadi juga cukup komprehensif setidaknya dari sisi supply site ya mungkin sedikit nanti saya coba mengulas terkait supply site saya juga ingin mengundang Bapak Ibu sekalian kalau ingin berpartisipasi aktif dalam diskusi ini saya persilahkan mungkin bisa residen lebih dahulu atau juga bisa kemudian untuk menulis melalui kolom chat ya mungkin mengawali diskusi ya Pak Fajar tadi sangat saya sangat interested ketika ada pemaparan mengenai kerjasama atau manufacturing ya tadi ya istilahnya ya di situ artinya ada kemungkinan ketika suatu perusahaan produsen ubat gitu lah ya dia kemudian bisa membentuk suatu kerjasama gitu nah pertanyaan saya ketika kita mensabkonkan atau bermitra dengan seseorang itu karena tadi regulasinya ada dua Pak ya kemenkes dengan badan pom ya apakah kemudian dia harus izin terlebih dahulu Pak ke mereka dan ketika memang kondisinya misalnya mereka belum menuhi syarat itu seperti apa pada saat kondisi yang misalnya kondisi sekarang misalnya mendesak gitu nah itu bagaimana Pak menarik pertanyaan Mas Agus jadi memang kalau misalnya di dunia kolom manufacturing itu apa namanya yang kita subponkan nanti kan akan terdaftar dalam nomor IJEDER jadi yang kita subponkan itu juga harus punya standar khusus kata-kala nih saya ambil ilustrasi aja nih Pak Prost bekerjasama dengan KB Pharma untuk menghasilkan produk multivitamin nah nanti kan kita lihat nih kalau misalkan ternyata tuh si KB Pharma dia punya standar sendiri yang bisa memenuhi produksi multivitamin ini nah ketika nanti sudah ter-record dan tertuang ke dalam kontrak manufacturing nanti akan menjadikan sebagai tambahan data yang akan disubbitkan ke badan pom itu sendiri nanti bakal minta gimana nih misalnya mau mendaftarkan produk ini udah sampai mana tahapnya nanti dalam apa namanya mendapatkan nomor IJEDER itu kan ada prosesnya yang pertama adalah dari quality terus habis itu ada dari safety-nya atau keamanannya setelah itu dari hasiatnya nah kemudian ada lagi nih tahap tiga nanti tahap tiga itu adalah keamanan dan hasiat itu akan dilakukan pada sampel yang lebih banyak lagi nanti akan kita lihatnya oke ternyata produk ini udah lulus dari tol manufacturing antar PT ini katalah Papras dan Kalbi Farma menghentikan suatu produk multivitamin katalah multivitamin awak sehat katalah gitu lah ya namanya lah ya awak sehat nah ketika udah lulus nanti kita akan mendapatkan NEA yang pada tahap fase keempatnya ini nah itu dia aparatnya ibaratnya tuh kita melihat dari kontra factoring yang menghadirkan suatu produk karena memang yang pertama ada keterbatasan teknologi dan subcon kita nantinya memang harus punya izin khusus atau standar khusus yang harus dipenuhi jadi kita harus juga teliti melihat kelengkapan dokumen ketika akan melakukan tolengkapan factoring dengan para papat kita gitu Mas Agus ya makasih Pak ini nyambung Pak ya memang alir aja jadi kalau misalnya si mitra ini kemudian sudah harus punya izin dan sebagainya gitu ya nah bagaimana mekanisme Pak mungkin inilah kasar sebut papros lah bagaimana mekanisme papros ketika bermitra dengan suatu dengan suatu pihak lain ya yang kemudian membantu membuat terolah obat gitu itu menjaga kualitas mutunya dan mungkin pertanyaannya kedua papros ini kan tadi harus mendapatkan izin dari Badan POM nah apakah ada audit terkait dengan produk yang Bapak keluarkan meskipun sebelumnya sudah ada audit Pak ya jadi Bapak sebelum izin edar itu kan sudah ada proses yang saya kira tadi cukup lama saya kira dan kemudian ketika apa namanya sudah izin edar ini apakah kemudian harus di audit lagi gitu Pak karena faktanya gini Pak ya ada banyak obat yang sudah beredar di pasaran itu pada akhirnya Badan POM itu menarik izin atau mencabut izin edarnya Pak nah itu gimana Pak oke Mas Agus emang ini sangat terkait juga sih dengan apa yang saya alami di Pak Pro juga jadi yang pertama adalah kita akan saya akan menggarisbawahi yang pertama tadi soal menjaga kualitas mutu ya nah nanti sedikit pengalaman ya kalau misalkan kita masuk ke dalam dunia kontrak manufacturing itu akan ada nyamanya itu sampel pertinggal jadi sampel pertinggal itu artinya kita tuh ketika apa namanya dalam produk itu kan ada namanya batch batch itu kan ibaratnya kayak satu produk itu ada berapa jumlah sih katalah satu batch ada 10 ribu jumlah nah dari 10 ribu itu harus ada 10 sampel pertinggal yang ada di institusi farmasinya katalah kita memproduksi multivitamin ya atau mungkin obat batuk nah sampel pertinggal itu harus ada di institusi farmasi atau mungkin kita yang menyimpan di paprosnya lah nah ketika udah menyimpan nanti ada komplain di masyarakat nah nanti ketika komplain di masyarakat dengan ini kan akan terkait juga dengan perlindungan konsumen nah nanti ketika sampelnya akan dibawa masyarakat dengan sampel pertinggal tagitornya tak cocok maka memang disini akan jadi masalah mengenai apa yang menjadi kekeliruan dalam pengolahannya kualitas mutunya dalam hal ini yang menjadi PIC-nya adalah quality assurance quality assurance akan dipertanyakan no pas pertama kali datang itu bahan bakunya kamu cek secara sesama enggak apakah ini sesuai dengan CPUB enggak nanti akan ada pertanyaan seperti itu kalau misalkan ada perbedaan antara sampel pertinggal yang ada di indifarmasi dengan yang ada sudah berdarga masyarakat maka ini akan menjadi satu fakta yang nantinya apa namanya oh ini apa Naya mungkin terjadi kayak misalkan penyimpanannya sesuai dengan anjuran katakanlah kan kita melihat nih kalau misalnya kita beli obat itu pasti kan ada larangannya tidak boleh disimpan di suhu berapa derajat celcius nah itu artinya untuk menjaga kualitas mutu obat itu sendiri karena penyimpanan suatu obat kalau misalnya kita sudah standar akan mempengaruhi kualitas obat itu sendiri itu sih mas kira-kira yang mengenai kualitas mutunya itu nah kemudian yang terakhir ya yang tadi ketika oh ini udah beredar kok tertarik lagi nah itu bisa aja terjadi apa namanya mungkin penelitiannya ada di PEOPOM melihat bahwa oh ternyata obat ini efek sampingnya lebih berbahaya daripada kita kira nah itu ya nanti itu ada yang namanya PEOPOM itu melakukan recall recall itu artinya produk yang udah beredar itu tarik lagi kesini ke PEOPOM supaya tidak diedarkan lagi nah disini apa namanya kalau misalkan dari kita sih Pak Prost pernah juga mengalami itu rani tidin ya dan itu emang udah menjadi apa konsumsi publik yang udah di masyarakat dan emang karena ada apa namanya indikasi-indikasi tertentu efek samping yang tidak diketahui di kemudian hari maka PEOPOM akan mengalami recall itu dan produk-produk yang ada di pasaran itu artinya di tarik kembali sehingga untuk mengamankan obat atau makanan itu sendiri sih mas misalkan aku jadi apa namanya pengalaman yang aku alami itu terkait sekali dengan pertanyaan dari mas Agus itu terima kasih mas pengarik pertanyaan ya terima kasih sebenarnya ini sudah ada yang ngeraisen pak namanya pak wajibatia tapi mungkin sedikit saja menyambung tadi apa yang disampaikan statement terakhir itu terus mekanisme petanggung jawaban dari bapak mungkin selaku prosesan obat melihat ada suatu efek samping dari suatu produk yang tadi sudah terbit dan akhirnya ditarik kembali dan mereka mungkin sudah menderita gitu pak ya itu petanggung jawabannya ada gak pak setelah ini nanti pak wahyu kalau misalnya itu sih apa namanya memang nanti gampangannya tuh ketika ada efek samping yang kata Allah kan major gitu loh kata Allah kan ada efek samping ada minor ada major dan itu juga tercantum dalam kontrak manufacturing nah ini juga apa namanya dalam kontrak manufacturing ini saya sering banget nih debat panjang lebar sama mitranya sama legale dia nanti apa yang bertanggung jawab atas efek sampingnya itu siapa ketika kalau misalnya kuncinya saya sih gini ketika apa namanya yang memproduksi bahan baku dan ibaratnya bahan primernya adalah dari produsen yang kita ada kerjasama atau katalah si produsen A dan Pak Pros hanya menerima produk jajinya maka yang bertanggung jawab adalah si produsenya itu sendiri karena itu termasuk dalam liability dan representation warantisnya dia nah itu dia yang akan menjadi indikasi-indikasi yang nantinya ketika terjadi efek samping yang major itu adalah ada tercakup jelas dalam liability limitation-nya nanti itu memang tergantung juga dari dinamika negosiasinya juga sih mas sebenarnya jadi kalau misalnya kita melihat itu memang harus kacamata yang sebenarnya luas banget dan kalau misalnya dari kita sih seperti itu jadi ketika nanti ada pertanyaan dari pembeloni ada efek samping major terjadi terhadap apa namanya si orang C atau orang B ini gimana nih siapa yang produksi dan siapa yang bertanggung jawab ini nanti akan dilihat lagi ke kontrak manufacturing itu sih mas kalau misalnya dari pengalamanku yang dulu-dulu selama di Pak Pros oke makasih selanjutnya saya juga kelewatan ada pertanyaan juga di kolom chat dari Mbak Dias nanti mungkin sekalian setelah mungkin Pak Wahyu kami mengundang Pak Wahyu kalau ingin interaktif saya persilahkan Pak Wahyu bisa open mic oke terima kasih Pak oke Pak silahkan Pak apa-apa terdengar suaranya Pak ya terdengar Pak terdengar oke peranggal saya Wahyu Pak dari Bogor nah sebelumnya saya apotekar Pak cuman ingin belajar aspek legal nih siapa Wahyu sama-sama belajar saya saya tidak terlalu paham saya tidak terlalu paham ini Pak aspek legal jadi saya punya bisnis Pak bisnis kosmetik Pak nah sekarang kami tuh melakukan tol manufacturing Pak jadi perusahaan saya tol manufacturing ke perusahaan ada satu perusahaan di Bandung dan ada beberapa yang mengganjal di hati saya dan bingung mau tanya ke siapa jadi yang pertama kalau misalnya kita Pak dalam satu kemasan ada kemasan primer sekunder tertia nah kalau misalnya nih dalam kan kita harus daftar merek Pak ke Haki ya kementungham nah kita udah daftar kita udah daftar tapi daftar itu cuman satu macam Pak satu macam dikatakanlah merek ARX gitu ya tapi warnanya segitu nah berjalannya waktu ternyata kita pengen mengimprove itu misalnya hitupnya warnanya misalnya warnanya putih doang gitu tapi di gusnya kita warnanya sesuai dengan yang terdaftar merek itu boleh apa enggak itu yang satu Pak pertama yang kedua yang kedua saya kan kita punya formula Pak kita punya formula kita punya desain nah kita serahkan ke industri tol tempat tol out lah melakukan tol out ke industri yang tol manufaktur itu nah waktu tol out itu kadang-kadang gini Pak kendalanya itu formula yang ada misalnya formulanya ternyata udah teruji nih udah robas nah pas udah formulanya udah robas ternyata ada kompetitor lain yang ngelirik diubah cuman diubah essence-nya doang misalnya wanginya doang kemudian diubah apa namanya rasanya doang warnanya doang itu udah dikatakan bisa bisa dipakai lagi sejarah kita udah gak bisa mengatang-atik apakah emang seperti itu soalnya kemarin waktu kita diskusi sama industri manufakturnya gitu kalau misalnya diubah ke manufaktur salah satu pokoknya gak persis sama sekali plug itu boleh itu yang kedua yang ketiga terkait halal MUI kalau misalnya saya mengajukan produk saya itu halal MUI tapi saya ingin melakukan tol out di industri lain tapi pengen halal MUI juga tapi industri ada fasilitas halal MUI juga apakah memang kita bisa melakukan apa namanya sorry maaf kita melakukan tol out di tempat lain tapi tidak halal MUI jadi ingin launching produk yang berbeda tapi tidak memang tidak tidak pengen halal satunya misalnya produk A halal produk B produk yang baru gak halal apakah memang ada ketentuan harus kalau misalnya satu brand meluncurkan halal harus halal semua gitu Pak soalnya kemarin dari beberapa industrinya bilangnya seperti itu apakah dari aspek legal memang benar seperti itu udah cukup Pak terima kasih pertanyaan padat nih Pak jadi memang bukan di proses internal tapi eksternal udah antar entitas jadi memang katakanlah dalam hal penandaan satu merek saya sih juga pernah terjadi kalau misalnya hal-hal dia juga common juga misalkan kita membuat satu merek ARX tadi mungkin ada warnanya perbedaan awalnya adalah merah biru kemudian menjadi merah jingga nah itu ketika diajukan dan dari dirihan hakinya sudah mengeluarkan ternyata sertifikat mereknya itu merah jingga bukan merah kuning yang sebelum-sebelumnya nah maka itu akan menjadi satu kendala dalam hal pemasaran itu sendiri nanti dalam penandaan mereknya karena nanti akan apa namanya penandaannya itu dari kalau misalnya dari apa namanya tim divisi apa pengembangan produk itu akan ada di bawahnya itu nanti ada pengembangan kemasan nanti orang-orang pengembangan kemasan ini ngemasnya gimana ini warna yang bener yang mana pengajuan itu sama yang dapat beda nah mitigasinya mitigasinya itu kalau misalnya dari saya dari legal biasanya kita akan coba kontak untuk apa namanya menyampaikan apa namanya itu koreksi atau kekeliruan jadi ada formula sendiri ke dirjen haginya ketika ada kesalahan-kesalahan nanti akan ada kayak semacam kalau misalnya kita juga pakai konsultan sih Pak kalau misalnya dari Pak Wahyu jadi kita pakai konsultan kita coba tanya ke dia bisa apa enggak nanti kita coba dari konsultan itu membantu apa namanya mengaksis kita dalam hal merubah apa namanya spesifikasi dari merek sendiri kemudian yang kedua apa namanya mengenai kerjasama tollout tapi apa namanya ada perubahan dalam formulanya nah kalau misalkan aku sih Pak Wahyu dari sisi legalnya selama itu apa namanya sudah ter-state wordingnya dalam agreement maka kita harus mengikuti yang ada di situ jadi ibaratnya kalau misalnya bahasanya itu SIS ya adanya tertulisnya apa namanya formulanya katakanlah mengandung ZABC tapi apa namanya yang tertulis di agreement adalah BCD maka kita harus mengikuti BCD-nya tersebut karena itu akan menjadi hal yang kesepakati pun kalau misalnya nanti ada perubahan maka jalan tengahnya dengan istingan si partner ini Pak kalau misalnya nanti kita akan menggunakan warna formula ZABC ternyata kita udah terlanjur jadi tinggal nanti diadidim aja ibaratnya nanti kita adidim ibaratnya untuk supaya apa supaya ini agreement itu menjadi obstacle dari pelaksanaan nanti di lapangan supaya nanti tim pengembangan formula dan tim apotekera yang pengembangan ubat itu kesulitan kemudian yang terakhir soal halal kalau misalnya dari aspek legal halal itu adalah nilai plus jadi kalau misalnya dari kita melihatnya dari kategori masyarakat saya sendiri di Pak Pros ada tim halalnya sendiri juga jadi kalau misalnya kita berusaha dengan perusahaan lain ibaratnya halal itu kalau misalnya dari satu perusahaan farmasnya menjadi indikat poin khusus dan poin plus bagi perusahaan sendiri karena memang tambahan dari segi keamanan itu ter tambah juga dari segi keamanan dari MUI kalau misalnya saya sih konvensional kalau misalnya itu dari badan bom sudah mengeluarkan EIA dan sudah mengeluarkan melewati tahap kualitas safety dan efekasi atau mungkin dari kualitas keamanan dan khasiat maka itu sudah menjadi benteng utama untuk melindungi izin edar dari produk kita jadi kalau misalnya mau ditambah dengan halal dari MUI pun sifatnya ibaratnya dalam bahasa kita itu bukan farduain tapi sunah kalau bahasa saya seperti itu Pak tapi itu kembali ke perusahaan dan karakteristiknya masing-masing gitu Pak Wahyu mungkin mungkin sedikit Pak Fajar tadi dari pertanyaan Pak Wahyu mungkin lebih ditekankan soal halal itu ketika saya sudah mengeluarkan produk A dan itu bersertifikasi halal apakah patu-patu yang lain itu harus diwajibkan halal dari sisi legal kalau misalnya dari pertanyaan itu sebenarnya kalau aku bilang tidak harus mengikuti juga ya kalau misalnya dari sisi legal karena apa aku apa namanya pandangan view-nya berangkat dari undang-undang kesehatan dan dari undang-undang apa namanya PP pekerja kemarvasi yang kemudian aku juga berangkat dari ini berarti konsultan banget ngomongnya terus ada juga dari PKB POM soal registrasi obat nah kalau misalnya sudah ada di situ aku sih sudah kaji juga dan bahwa ditemukan kalau misalnya sudah ada nih ibaratnya satu produk halal dan satunya ibaratnya belum bersertifikasi halal jadi ibaratnya aku gak menemukan kata apa namanya wajib ataupun ibaratnya kata yang melarang jadi kalau misalnya secara legal kan ibaratnya kalau misalnya itu sudah ada wording wajib atau larangan dan ada sangsinya maka itu ispatnya meditory nah sedangkan kalau misalnya dapat aku sih lihatnya kalau misalnya di MUI itu baru melihat kata dapat saja sih wordingnya maka aku lihatkan oh yaudah pak ini bisa iya bisa enggak tapi tergantung dari kita kalau misalnya kita ingin mendapatkan trust ya ini kan ibaratnya kita ingin mendapatkan trust maka itu ibaratnya aspek lain dari sisi legal itu sih kita kalau misalnya bicara trust itu akan lebih jauh mas Agus dari aku terima kasih Pak Wai insyaallah menjawab ini ada pertanyaan juga di chat dari Mbak Tias mungkin saya bisa mengundang Mbak Tias untuk bertanya langsung atau perlu saya bacakan dibacain aja oh iya dibacain aja jadi pertanyaan Mbak Tias ini soal tol manufakturing lagi ya ini kalau hidrolisasi itu boleh sama dengan lembaga juga tidak ya misalnya LIPI atau BBPT atau PT lain kemudian bila begitu siapa nanti yang punya patent formulanya mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak Pak Wajar silahkan itu kalau misalnya aku lihat sih sifatnya fleksibel ya jadi penelitian kan nggak harus dari universitas tapi juga bisa dari LIPI ataupun dari lembaga riset yang lainnya nah ini kalau misalnya nanti itu kepemilikan patent kembali lagi ke ini ya sebenarnya ya apa namanya seperti apa negosiasinya namun demikian yang sudah jadi best practice-nya adalah apa namanya itu kalau misalkan sudah punya patent katakanlah LIPI sudah punya patent produk maka kita harus menghargai itu sebagai kepemilikan si LIPI jadi memang dia itu adalah apa namanya variable yang berarti akan mendapatkan nial lebih dari kontrak kerjasama tolmanifakturin itu sendiri atau hilirisasi kalau misalnya hilirisasi itu ada tabi sendiri sih Mbak Tias kalau misalnya itu nggak langsung jebret kontrak manifakturin kalau misalnya hilirisasi itu dia akan berangkat dari NDA dulu kemudian dari NDA akan ada tambahan lagi rahasia informasinya karena emang kita harus informasinya dulu si lembaga penelitian atau universitasnya baru lanjut ke MOU nanti kita udah berangkat poin-poin apa yang kita coba gali nih dari kerjasama kita dari sisi komersialnya dari sisi apa namanya dia mungkin kalau misalnya si mungkin LIPI misalnya dari lembaga riset dia udah punya padang dalam setahun aku bisa produksi seribu produk kamu bisa nggak memasarkan seribu produk dari aku biasanya term-termnya akan seperti itu kemudian setelah MOU kita udah lancar baru nanti kita ke kontrak komersialnya dengan kontrak kerjasama dengan si baik itu universitas dengan si lembaga risetnya ataupun dengan lembaga yang lain kalau misalnya dari aku sih setara intinya bisa selain universitas selama itu ada unsur pemilitan dan unsur patentnya nanti akan menjadi milik daripada universitas atau si LIPI itu karena pasti mereka udah juga nggak mau rugi aku udah daftarin patent kok masa kamu yang punya kan itu itu sih kalau misalnya ada sertifikatnya kurang lebih jawabanku seperti itu thank you buat pertanyaannya terima kasih juga Pak Fajar sudah lagi Mas Agus ada lagi ada lagi Pak Agus masih di mute ya mohon maaf jadi tadi kan dari sisi supply set mungkin saya coba merambah mungkin ke demand set Pak bagaimana sih Pak kalau misalnya Bapak sebagai produsen obat itu memastikan peredaran obat itu bisa merata Pak mungkin kan nggak hanya obat-obat generic Pak mungkin ada obat-obat patent bagaimana kira-kira Bapak memantau peredaran obat itu bisa merata ke seluruh pelosok-pelosok gitu Pak karena kita temui beberapa rekan kami yang mungkin di daerah-daerah seperti di Maluku di Fak-Fak dan sebagainya ketika mencoba untuk berobat atau mencari obat patent agak susah Pak mohon ini Pak tanggapannya Pak oke kalau misalnya aku sih jawab Mas itu lebih ke arah nanti ada kerjasama antara multidivisi jadi nanti legal dengan marketing kalau misalnya apa namanya ke situ biasanya ini akan terkait dengan distributor nah kalau misalnya aku jelasin per itemsnya kan nanti Indonesia Farmasi bekerja dengan distributor nah nanti distributor itu akan diserahi target oleh marketing kamu di area ini pasarkan produk ini katakanlah di area Jawa Maluku dan sebagainya nah dengan marketing ini dia akan melihat oh kira-kira di apa namanya katakanlah daerah Sumatera lebih banyak orang yang butuhkan obat generik kemudian di Jawa oh dia lebih butuh obat yang namanya kalau misalnya bahasa teknis itu OTC atau over the counter bahasa lebih sederhananya lagi obat yang bebas dijual jadi dia gak perlu resep dokter ibaratnya bisa langsung beli di Indomaret atau mungkin Alphamaret nanti ibaratnya itu semua akan tertuang dalam suatu agreement yang namanya perjanjian distribusi nah disini udah pembahasannya nanti bukan cara pembuatan obat yang baik sih tapi jatuhnya cara distribusi obat yang baik nah nanti dari Indri Farmasi kita tidak berkewajiban untuk sampai ke tahap orang mendapatkan obat tapi kita cukup sampaikan ke distributor dan nanti distributor tugasnya jadi bolanya berpindah nih dari Indri Farmasi ke distributor nanti dia distributor itu akan mencoba melihat area-area nanti dia akan bersetua dengan end user tapi end usernya itu tidak langsung orang ya kayak apotik atau mungkin retail-retail yang lainnya untuk supaya nanti bisa tersalurkan nah nanti apa namanya bisa juga ke rumah sakit dan bisa juga ke yang lainnya kalau misalnya yang paling besar sih atau mungkin fasilitas pelayanan kesehatan nanti ibaratnya udah bolanya itu pindah bukan di kita jadi nanti bolanya itu pindah ke distributor nanti distributor yang memberikan laporan-laporan report-report itu jadi itu sih mas kalau misalnya aku bilang jadi memang itu akan terjadi apa namanya itu multitasking division jadi ibaratnya kita akan saling suatu apa namanya bertukar pikiran disitu tapi yang paling banyak bergerak disitu adalah marketing kalau misalnya dari retail hanya memproduce perjadian distribusinya itu sendiri itu masalah kalau misalnya jawaban dari aku ya makasih ini juga ada pertanyaan lagi di chat tapi sebelum itu mungkin menyambung sedikit tadi mungkin tanggung jawabnya menjadi sudah tanggung jawab distributor gitu ya Pak ya maksud saya tadi itu pertanyaan seperti itu apakah kemudian dimungkinkan ada mafia dalam distribusi ini Pak distribusi obat ini kalau misalnya obat ini terjadi kelangkaan di suatu daerah dan kemudian memang ada mungkin distributernya ini nakal gitu Pak nakal kemudian dia mengapul dulu sampai karena dimana kalau misalnya barangnya itu tidak beredar banyak dipasangkan pasti harganya akan melonjak gitu Pak ya nah ini seperti apa Pak untuk mengantisipasi atau memonitor ini Pak kalau misalnya dari pengalaman saya sih Mas Agus melihatnya pengalaman selama saya di Papros belum pernah menemui hal itu tapi kalau misalnya pun hal itu terjadi kita akan mencoba melihat ibaratnya itu pasti ada area atau sampel yang kita bisa jadikan untuk investigasinya dulu jadi kalau misalnya ada apa namanya pooling di satu area kita akan pasti ada report dari marketingnya dulu jadi kita legal menerima report dari marketing ada di area mana nih terus kejadian seperti apa oh ternyata dia stok atau pooling produk katalah di daerah Kalimantan oh yaudah nanti tindakan lagi mau seperti apa kalau misalnya dari apapun itu terjadi dan apa namanya sudah merambah tapi belum menjadi apa namanya sampai ke apa namanya masyarakat luas kita akan coba redam itu terlebih dahulu nah nanti kita akan bersama tim marketing melihat akan memasukkan sebagai suatu major report yang nanti akan kita tidak lanjut nah nantinya kalau misalnya ada distributor seperti itu sih kalau misalnya dari aku pribadi melihatnya langsung ke langsung arah apa namanya syarat untuk menterminasi karena dalam satu agreement memang tidak boleh suatu apa namanya obat distribusikan tanpa melalui pendapatan cara distribusi obat yang baik karena itu sudah melanggar kaedah maka kalau misalnya dari legal kalau misalnya aku ditempatkan dari posisi itu akan menjadi salah terminasi dan kita akan mencari distributor yang lain itu kurang lebih mas Agus kalau misalnya aku melihat ya makasih kembali ke chat bertanyaan nih dari Ibu Ani Aryani apakah mau bertanya langsung atau saya bacakan ibu bacakan saja Pak silakan Bu Ani bertanya nih selamat malam Pak Fajar izin bertanya terkait dengan izin edar produk monitor rumah sakit jadi mungkin ini alkes ya kesehatan jika ada penambahan atau perubahan aksesoris apakah bisa direvisi izin edarnya terima kasih Pak terima kasih juga atas pertanyaannya Ibu Ani jadi kalau misalnya terkait dengan alat kesehatan ada di sini ada perubahan atau ibaratnya mungkin kayak alat kesehatan pastikan dia lebih kompleks tuh ada instrument-instrumentnya kemudian juga ada mungkin kayak aksesoris yang perlengkapnya kalau misalkan yang di-approve itu adalah yang sudah ada ibaratnya ini udah menyebutkan kata-kala nih alat kesehatan dia untuk rumah sakit dia mungkin kayak alat kesehatan buat apa menyangga tulang ya menyangga tulang nah aksesorisnya udah tercatati ternyata aksesorisnya tuh terdiri dari aksesoris kata lah ya kayak besi kemudian ada juga apa namanya talinya dan sebagainya nah kalau misalkan itu sudah tercakup dalam NIA kalau misalnya mau direvisi itu butuh proses kalau aku bilang karena disini nanti akan ada pertanyaan kenapa harus diubah memang pengajuannya waktu dulu apakah sudah apakah tidak dilakukan pencermatan secara-seksama itu akan menjadi pertanyaan pertama dari BPOMnya nah kalau misalkan upah sudah terlanjur kepepet nih sudah kepepet yang mau direvisi segera dirubah konten dari izin edarnya maka disini kalau misalnya apa namanya kita sih lihat bahwa ini bu tidak bisa dipakai ternyata memang ini belum apa belum bisa aplikasi di lapangan biasanya kita langsung ke BPOM minta nanti kita coba audiens dulu nanti ibaratnya kita konsul dulu dengan BPOMnya nanti kalau misalnya BPOM melihat ini penting dan ini ibaratnya juga dari apa namanya ada mungkin penambahan perubahan itu sifatnya signifikan pasti kalau misalnya aku bilang akan ada perubahan tapi yang dirubah apa namanya bukan item detailnya tapi dia akan merubah mungkin perubahannya itu lebih ke arah nanti itu kayak deskripsinya jadi deskripsinya itu di Alkes itu apa nanti deskripsinya akan berubah sedikit nah nanti katakanlah ada Alkes nih dia penyangga tulang kemudian deskripsinya dia menyebutkan penyangga tulang ini adalah untuk apa namanya kesehatan apa untuk apa namanya itu penambahan itu mobilitas dan nantinya perubahannya hanya ada sampai disitu saja sih kalau misalnya pengalaman saya sebelumnya di Pak Pros kalau misalnya ada asistensi dan apa namanya dari teman-teman ada coba melihat izin edernya nanti kita akan koreksi bersama dan coba konsul ke Bepom melihat pendak-pendak seperti apa itu sih gue nih kalau misalnya jawabkan dari aku dengan pertanyaan dari izin edernya yang kalau misalnya ada penambahan atau perubahan aksesoris itu Mas Agus terus ada pertanyaan lagi dari Mas Alexander ya terima kasih ada pertanyaan lagi ini Mas apakah penggunaan patent atau lisensi atas patent milik perusahaan Induk oleh anak perusahaan atau pengalihan hak atas patent milik perusahaan Induk kepada anak perusahaan diperbolehkan tanpa biaya atau setidaknya dengan pendekatan harga 0 rupiah oke kalau misalnya ini lebih ke arah apa namanya kekayaan intelektualnya kalau misalnya aku lihat kekayaan intelektual disini perlu dilihat apa namanya kepemilikan dari intelektual atau patentnya itu sendiri kemudian yang kedua adalah kepada anak perusahaan kalau misalnya aku beli yang sih the best practice yang ada sekarang dengan hal-hal seperti itu lebih ke arah nanti akan ada perubahan jajan lisensinya nah kalau misalnya diperjajan lisensi itu pasti akan diserahkan selama beberapa tahun kalau misalnya kita menggunakan patent lisensi produk aku sebut sih kalau misalnya dengan produk farmasi ini sekarang aku ambil contoh produk masuk angin nah produk masuk angin ini adalah produk yang sudah memiliki patent dari haki nomor sekian dan tahun sekian akan habis pada tahun sekian nanti dalam perjanjian lisensi itu sendiri akan disepakati antar kalau misalnya ini apa namanya holding dan subsidiary oke nanti apa namanya aku bakal ngasih patentnya ke kamu kamu bisa lagi berapa tahun ibaratnya antar dari kita nanti akan dipasarkan oleh anak perusahaannya nanti ketika itu sudah tersepakati jangka waktunya maka akan ada perubahan pula pada sertifikat patent sendiri nanti ibaratnya siapa yang akan mendaftarkan itu akan tergantung juga dari negosiasi nanti apa namanya perjanjian dan perubahan-perubahannya akan menjadi kesepakatan antara holding dan anak perusahaan kalau misalnya biaya aku pikir ini belum tertemu ya dengan biaya nol rupiah sedangkan kalau misalnya apa namanya pengalamanku terdahulu dengan holding juga kita juga pernah handle patent dari holding pasti ada biaya royalty yang dikenakan terhadap pemasaran terhadap patent mirip holding itu sendiri kalau misalnya aku belum pernah menemui pengalaman aku dari pertanyaan mas Alexander jadi yang pertama milik perusahaan anak holding itu bisa dilakukan dan kemudian diperbolehkan tanpa biaya aku belum menemui dan lebih banyak dikenyakan oleh royalty jadi ada biaya khusus untuk biaya penggunaan atas brand atau merk yang akan dipasarkan itu sendiri itu sih mas Agus dari jawaban aku untuk pertanyaan mas Alexander ini ternyata ada pertanyaan lagi mungkin lanjut ya Pak obat-obatan yang terlarang seperti aprazolam dan sejenisnya itu bisa berbeda bebas kepada penyalahguna itu kok bisa bagaimana itu apakah memang bisa dijual beli secara bebas bagaimana kontrol padusan obat ini terhadap obat-obatan terlarang tersebut bisa sampai penyalahguna ini menariknya Oke Oke kalau misalnya bertanya soal peredaran itu kan kalau misalnya ini lebih pasnya nanti ke otoritas tapi akan sebuah menjawab karena sebenarnya sejatinya itu ketika sudah terbit suatu izin kalau misalnya dari legalnya ketika sudah ada suatu nomor izin edar maka secara perlindungan peredaran itu sebenarnya sudah ada jadi itu dia yang secara menjadi paling basicnya nah terus kalau misalnya sudah beredar nanti ibaratnya pasti yang pertama akan ada penyelidikan jadi dari undang-undang kesehatan itu kalau misalkan tidak memenuhi keamanan dan hasiat maka akan menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan nah ini apa namanya akan menjadi satu hal yang menarik juga ketika dari NEA yang sudah ada ternyata juga ada syaratnya tidak terpenuhi nah maka itu akan menjadi syarat batal dan obat yang diedar itu akan menjadi obat yang ilegal karena dia tidak memiliki izin untuk diedarkan di masyarakat biasanya pola-pola yang terjadi seperti itu nah bagaimana pada praktek sehari-harinya kalau misalnya memang apa syarat NEA penuhi itu ada yang dilarang dari term and condition dari nomor izin edar itu maka menjadi akan syarat batal dan syarat batal itu bisa membatalkan legalitas dari produk farmasi yang sudah diedarkan di masyarakat jawabannya sih seperti itu kurang lebihnya ada lanjutan juga ini mas Agus kayaknya nih dari mas ya ini menekankan sih sebab dari yang selama ini beliau tangan ini para penyalahguna itu mendapatkan banyak dalam kemasan yang dari salah dari sah dari kemasan yang sah dari produsen yang sah jadi banyak para penyalahguna itu mendapatkan banyak kemasan dari produsen yang sah ini lebih ke experience sebenarnya kalau misalnya aku lihat sih dari mas Ahmad memang disini apa ya ya gampangnya kalau misalkan memang ada apa namanya kemasan yang sudah di approve dari situ dan itu sudah didapatkan oleh para penyalahguna maka akan sebenarnya menimbulkan hak kita sebenarnya itu kita kan juga bisa mereport itu kepada badan pengawas obat dan makanan karena juga background basisnya adalah undang-undang perlindungan konsumen nah kita juga bisa melaporkan itu ke Bepom nanti Bepom akan menelanjuti dan menindak produsen yang terkait jadi kalau misalnya langkah artis pasnya dan penindak lanjutnya seperti itu sih karena kita memang sebagai end user ya kita pengguna konsumen terakhir memiliki hak yang sudah dijamin dalam perlindungan konsumen untuk mereport kejadian kalau misalnya bahasa farmasnya itu kejadian tidak diinginkan KTD kalau misalnya dari itu yang sudah terjadi dan itu ternyata menimbulan efek samping major itu Mas Ahmad kalau misalnya tanggapan dari aku masih lebih ke arah perlindungan hak sekitar sebagai konsumen terima kasih Pak Ahmad sebenarnya ada satu pertanyaan yang mungkin menyambung juga ke Pak Ahmad tapi ini ada yang raise hand Pak Febrian Syukur Pak Febrian Syukur mau interaktif silahkan ya Gih Pak Agus permisi selamat malam selamat selamat malam selamat malam abang dan kakak-kakak alumni semua perlukan nama saya Muhammad Febrian Syukur dari FAUD Pangkatan 2018 sebelumnya terima kasih Pak Agus atas kesempatan untuk bertanya saya ingin bertanya kepada Bang Fajar berkaitan soal akuisisi dari perusahaan farmasi pertanyaan saya adalah apabila ada suatu perusahaan farmasi di akuisisi apakah hak patent obat farmasi sudah pasti berpindah ke perusahaan yang mengakusisinya mengingat hak patent adalah salah satu dari hak kayaan intelectual dan sektor farmasi adalah satu sektor yang heavily regulated lebih sebagaimana disampaikan dalam presentasi Bang Fajar tadi perusahaan farmasi mengikatkan dirinya dengan perjadian India dan terdapat usur know-how sebagaimana dilansir di law determinari berarti all confidential information of whatever nature relating to the intellectual property and its exploitation as well as other confidential information generally relating to transfer field of technology including technical information processing or manufacturing techniques design special formulate system process information costing materials and marketing and business forms terima kasih Bang Fajar oke selamat mas Fabrian mungkin bisa aku jawab juga mas Agus ya ya silahkan silahkan kita yang berawal dari holdingnya RNA kita diakuisi oleh kimia pharma nah kan pasti juga kita antar kimia pharma sesama-sama produsen obat punya ibarat itu produk yang sejenis snap way yang terjadi di lapangan adalah bukan patent atau mereknya lebih ke arah set aktif dari obat itu sendiri jadi ada yang bahasa prakteknya adalah bahasa produk irisan nah nanti produk irisan itu nanti kalau misalnya dalam apa namanya kita dan kimia pharma kita akan mencoba mengakali hal tersebut dengan memasarkan dengan market yang berbeda karena kalau misalnya patent dan apa namanya merek itu sudah ibaratnya terdaftar terlebih dahulu sebelum kita diakuisis jadi kalau misalnya ada yang tabrakan bukan nama merek tapi lebih ke arah set aktifnya supaya nanti tidak merosak market antar holding dan antar entitas anak seperti itu karena perlindungannya sudah ada di jauh-jauh hari ada udah 10 tahun 20 tahun kemudian jadi tidak bisa langsung dijemput begitu saja kalau misalnya diakuisisi seperti itu kalau misalnya dari sisi NDA itu lebih ke arah ini sih kalau akusisi pasti ada tahap namanya itu sebelum kita bisa sah diakuisikan ada CSPA atau kondisi kondisi awal yang harus penuhi sebelum akusisi dilakukan kalau misalnya CSPA sudah dipenuhi otomatis akusisi tidak akan bisa dilakukan termasuk di dalamnya pun juga bisa kalau misalnya di perusahaan farmasi eberatnya paten-paten yang terkait gitu mas kalau misalnya jawaban dari aku ya makasih ya Pak Syukur eh Pak Syukur ya mau ke Pak Dias mau masuk tapi boleh gak saya pertanyaan satu aja tadi ngelanjutin yang tadi sih yang Mas Syukur oh iya sama-sama saya juga sama nih dia soal akusisi juga silahkan akusisi ini kan kebetulan ini dari Kimia Pharma akusisi ke Papros kalau misalnya yang mengakusisi itu perusahaan asing baru lah ya perusahaan asing baru gitu ya nanti dia harus ini gak sih dia sebagai PMA dan harus izin ke BKPM dan sebagainya gak sih Mas Mas Bacar oke ini kayak aku menerima legal test sebenernya sih oke kalau misalnya kita katakan lah ya kalau misalnya ini kan aku coba merunut ceritanya nih jadi Pak Prost ini kan dulu kan anaknya si RNI dari Kimia Pharma jadi yang bertransaksi sebenarnya itu Kimia Pharma dan RNI kita hanya menjadi objek dari akusisinya tersebut namun pun ketika nanti kita gak tau sih apabila kita tarik ke belakang eh ternyata RNI ketemuan sama orang asing nih ibaratnya investor asing nah lupa perusahaan PMA nah kalau misalnya dari aku sih ngeliatnya apa ya dari perusahaan asing ini yang pertama-tama kalau misalnya aku lihat pasti akan ada tahap ini dulu sih apa namanya aku bahasanya aku bahas apa secara teknis juga ya ada namanya legal due diligence dulu jadi ibaratnya dari perusahaan asingnya nih apa-apa kira pertama-tama si perusahaan ini dia punya gak si GMP dari negara asalnya atau good manufacturing process sebab kalau misalnya dia punya asing seperti itu maka akan menjadi apa namanya syarat tempat hal utama yang dari oleh perusahaan asing tersebut nah kemudian untuk step selanjutnya setelah ada apa namanya due diligence kita lihat lagi lebih dalam lagi oh ternyata apa namanya ada apa namanya kepentingan yang sama katakanlah antara RNI dan si perusahaan asing tersebut yaitu apa namanya tuh dari RNI ingin fokus ke bisnis pangan maka dia melepasin yang pas itu perusahaan asingnya dia ingin mengakusisi objek si perusahaan obat ini supaya bisa melancarkan daripada apa namanya portfolio produknya nah itu biasanya kalau misalnya setelah itu terjadi dan udah ada pemenuhan terhadap sertifikasi GMP itu maka selanjutnya adalah adanya CSBA dan nanti dilanjut ke akta jual beli saham nantinya akan juga ada di report kalau misalnya nilai besar sih kemarin juga sempat menjadi objek pemeriksaan dari apa namanya kalau misalnya besar itu kemarin antara RNI kimia farma aja juga sampai ada panggilan aja sih dari KPPU tapi cukup sampai panggilan ke ini aja pemeriksaan awal itu sih mas waktu apa akusisi awal kemarin ya terima kasih tadi Mbak Tias Raisen mungkin boleh interaksi monggo ya enggak sih tadi melanjutkan yang tadi Pak Febrian Sukur kan tadi kan katanya kan kalau misalnya akusisi dalam rangka mendapatkan kepaian kan katanya mungkin gak bisa tapi mungkin yang berubah adalah yang dipakai adalah zat adiktifnya gitu ya nah kalau misalnya akuisisinya itu jadi gini ada perusahaan dia itu patennya itu adanya di LIPI terus kemudian nah dari LIPI ini dibikin perjanjian lisensi ke PT yang lain nah itu maksudnya PT yang lain ini mau diakuisisi gitu ya sama PT sama PT yang besar gitu ya PT Induk nah bisa enggak perjanjian lisensinya ini juga ikut terakuisisi kalau tadi kan patentnya enggak bisa kalau perjanjian lisensinya bisa enggak ikut terakuisisi oke kalau misalnya dari aku sih berarti ya kalau misalnya dari pengalaman pengalaman yang sebelumnya ini jatuhnya sebelum di PAPRO sih kalau misalnya ada akuisisi seperti itu biasanya itu kan termasuk ke dalam perjanjian sifatnya material jadi ibaratnya ada patent yang sudah dimiliki oleh si anak ternyata apa nama si anak perusahaan itu juga udah punya ikatan kerjaman dengan si pemegapadan maka itu kan menjadi semacam apa ya apa namanya aset jadi intangible aset yang akan diperhitungan sebagai bentuk kalau misalnya nanti valuasi apa namanya dalam akuisisi kan ada valuasi intangible yang intangible nanti jadinya si patent ini akan menjadi satu proses yang intangible dan nantinya juga akan ikut terakuisisi oleh perusahaan yang akan menjadi holding dari si anak perusahaan ini kalau misalnya disitu nanti jatuhnya ketika sudah diketahui nanti ibaratnya akan ada notifikasi ke si LIPI-nya ini apakah LIPI mengizinkan atau tidak kalau misalnya mengizinkan nanti akan ditindaklanjuti oleh si apa namanya pengakusi tersebut untuk merubah dari konten perjanjian tersebut jadi ada dua proses approval dan perubahan dari perjanjian lisentif tersebut itu sih Mbak Tias kalau misalnya aku melihat dan coba menganalisis dari pertanyaan dari Mbak Tias ya terima kasih Pak Fajar dan Mbak Tias dan Bapak Ibu sekalian mohon maaf sekali karena waktunya sudah menunjukkan 932 kemungkinan ya kita harus akhiri sesinya dan saya kira memang gak mungkin cukup satu satu sesi seperti ini ya untuk kemudian membicarakan masalah soal dunia berparumasian nah sekali lagi mungkin saya sedikit berikan kesimpulan terkait dengan diskusi kita hari ini yang pertama dari sisi bisnis development ya bagi teman-teman mungkin yang menjadi legal officer atau apa tadi disampaikan Pak Fajar supaya kita memperhatikan benar-benar aspek legal dari anggaran dasar kontrak kemudian perizinan dan sebagainya kalau misalnya kita bermitra pun juga seperti itu jangan sampai kita ada kecolongan dan menjadi persoalan kemudian dari aspek perlindungan konsumen juga tadi disampaikan kalau misalnya terjadi kegagalan produksi obat dimana nanti ditarik ya itu menjadi kewajiban produsen begitu ya kemudian soal apa namanya ketika tadi diakusisi prinsipnya pihak yang melakukan akusisi juga harus memperhatikan good manufacturing proses ya jadi harus ada due diligence ada kemudian screening-screening sampai kemudian apa namanya kejanjian jual beli saham akusisi itu bisa dilakukan mungkin saya nggak bisa panjang lebar Bapak Ibu saya kira sebelum saya kembalikan ke moderator mungkin ada statement closing statement dari Pak Fajar saya persilakan mungkin satu menit Pak oke terima kasih Mas Agus buat kesempatan untuk memberikan closing statement ini jadi untuk closing statement sih Kak saya lihat yang pertama dalam farmasi yang menjadi core-nya adalah dia bisa menghasilkan produk dia juga bisa menerima jasa dan dia juga apa namanya ujung tobaknya adalah dari produk yang dihasilkan sendiri kemudian yang kedua produk farmasi atau indus farmasi yang ada di masyarakat itu tidak dihasilkan sendiri bisa juga bermitra dengan perusahaan lain untuk menghasilkan produk yang mungkin dari si produsenya tidak bisa memiliki teknologi yang memadai maka dia bekerja sama dengan perusahaan lain kemudian yang terakhir pengambangan bisnis itu sangat penting di industri farmasi karena memang pada akhirnya farmasi yang baik adalah farmasi yang punya bisnis end-to-end jadi artinya baik itu dari produsen sampai ke hilir dari apotek itulah bisnis integrasi yang jatuhnya itu akan sangat membantu dari proses supply chain itu sendiri dan yang tak kalah penting adalah penguasaan terhadap peraturan dari industri farmasi ketika sudah mengetahui peraturannya dan bisa memaparkan itu dan bisa memberikan satu added value maka legal yang ada di industri farmasi akan memiliki nilai plus dan akan punya ekspertise sendiri di dunia farmasi karena memang legal di farmasi atau dunia kesehatan masih sangat jarang dan ini akan menjadi hal yang sangat bagus ketika sudah kita memiliki ekspertise atau keahlian di bidang terima kasih itu closing statement dari saya Mas Agus thank you terima kasih terima kasih Pak Fajar ini saya juga dapat notice dari Bu Moderator ini ada dua dopress ya nanti ada voucher MAP 200 ribu dan ada goodieback nanti saya persilahkan dan saya kembalikan kepada Moderator terima kasih mohon maaf Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak Fajar untuk sharing ilmunya kemudian terima kasih juga Pak Agus Muntolib untuk pemantiknya Pak Fajar ini sebelum kita akhiri acara malam ini ada kan jadi kita punya door price nih Pak Fajar door price itu ada dua nah Pak Fajar nih yang berhak memilih jadi Pak Fajar satu Pak Agus satu gitu ya pertama siapa yang penanya terbaik gitu Pak satu penanya terbaik satu penanya terbaik aku langsung bisa lihat dari Pak Ahmad Teguh Pak Ahmad Teguh oke Pak Ahmad Teguh nanti jangan lupa dikasih alamatnya Pak ke kolom chat aja deh ke kolom chat langsung ke saya ya Pak direct ke saya kemudian dari Pak Agus boleh Pak dipilih siapa yang terbaik menu saya sih Pak Wahyu Fajar itu konkret pertanyaannya oke Pak Wahyu Bahtiar jangan lupa nanti di chat ke saya direct message untuk alamatnya ya supaya dapat door price-nya terima kasih banyak untuk Pak Fajar Pambudi dan Pak Agus Muntalib atas sharingnya hari ini Alhamdulillah semuanya berjalan lancar ternyata menarik banget nih masalah tentang seluk-beluk farmasi ya seluk-beluk industri farmasi ternyata menarik banget dan cukup banyak yang bertanya nih disini ya tetap banyak yang masih belum tahu juga saya sudahi dulu ya saya sudahi dulu acara ini sebelum kita sebelum kita selesaikan acara ini kita bacakan Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih semuanya Pak untuk Pak Pak siapa tadi ya namanya ya Pak Wahyu Bahtiar dan Pak Ahmad Pak Ahmad siapa tadi ya Ahmad Teguh Ahmad Teguh Ahmad Teguh jangan lupa tolong di chat ke saya Pak alamatnya nanti kelupaan itu tadi kayaknya dari KF97 oh gitu oke bisa dicari ya Pak Pak Adi ya oke siap baik kalau begitu begitu saja ya kita sudahi terima kasih banyak atas sharing ilmunya hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam